Sederlun puluhan hektare sawah warga yang berada di tiga desa dalam kecamatan Senagan, Nagan Raya, terancam amblas. Hal tersebut dikarenakan abrasi kerung Nagan yang semakin parah. Informasi yang diterima Serambi menyebutkan kondisi seperti ini sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu di tiga desa tersebut meliputi Payaudeng, Kuta Aceh, dan Luk Padang. Hingga saat ini kondisi sungai kerung Nagan yang berada di wilayahnya tersebut belum mendapatkan perhatian pemerintah. Suplik sudah mulai, tapi tidak pernah ada penanganan dari baik pemerintah keopaten maupun pemerintah provinsi. Jadi memang abrasi ini terjadinya muaranya di gampung Payaudeng di atas. Jadi begitu ada hujan, sedikit saja hujan, itu limpahan air kerung Nagan ini langsung mengarah kemari. Jadi langsung mengarah ke pemukiman warga. Jadi kalau memang tidak segera ditangani oleh pemerintah, ini bisa jadi ya Luk Padang ini tinggal nama saja. Diperkirakan lebih kurang 30 hektare lebih dari keseluruhan tanah yang menjadi lokasi gampung. Baik itu pemukiman maupun lahan-lahan pertanian dan perkebunan. Seperti yang mana di belakang kita saksikan, itu perkebunan rakyat itu kira-kira beberapa bulan yang lalu juga terjadi abrasi yang sangat luar biasa. Kemudian di sini juga dulu ini perkampungan sudah pindah ke pinggiran. Ini sepertiga lagi tinggal di gampung Loh Padang ini. Yang lain sudah menjadi hamparan sungai seperti inilah. Berarti kalau di sini kemarin itu pemukiman? Pemukiman. Ini masjid ada, sudah dipindahkan ke sana. Juga pemukiman warga dan juga perkebunan. Dan sawah itu sekitar lebih kurang 15 hektare itu sudah tidak ada lagi. Tinggal inilah sisanya. Karena Pak Mementah untuk, pokoknya pikir tanggung. Jangan sampai rusak lagi ini. Karena ini kampung, dasar kampung dulu. Pokoknya bisa kembali orang rumah ini kan? Rumah dulu, sawah, lalu. Tanah ini sawahnya, dua sekarang, eh, sepuluh. Saya datang kemarin sesuai dengan undangan Pak Cik Loh Padang untuk menengok lokasi operasi sungai Kelenagan. Dan ternyata sampai ke lapangan sudah lebih kurang 30 hektare ada tanaman sekat. Sudah jadi hamparan sungai. Saya sebagai wakil rakyat menjembatani keperluan rakyat. Dan saya laporkan ke Kabupaten, Bapak Upadi, dan sampai ke Provinsi. Dari Nagan Raya, Rizky Bintang, Serambion TV Sampai jumpa di video selanjutnya.